Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman syafat kakak semua di Indonesia hari ini kembali lagi dengan abang tapi kamu nonton sana habis selalu guys so hari ini mau juga nonton 10 masjid arsiteksar di Indonesia 10 masjid arsiteksar arsiteksar means architecture in English English architecture, Indonesian architecture 7 masjid 10 masjid not 7 sorry 7 masjid most beautiful architecture masjid in Indonesia now we are going to review just it this video search me Muhammad Fadi dear brothers thank you from Indonesia for searching me search beautiful videos keep watching your brother and sister from Indonesia 10 most beautiful architectural masjid Indonesia guys ok Indonesia too many beautiful masjid i know guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berwisata di Indonesia dengan tujuan wisata alam atau edukasi mungkin sudah sering teman-teman dengar ya guys bagaimana jika kita mencoba berjalan-jalan ke masjid-masjid unik yang berada di seluruh wilayah Indonesia sebagai tempat beribadah umat muslim tentu kita semua belum pernah mengunjungi atau mengetahui sama sekali tentang masjid-masjid paling unik di Indonesia ini keren banget loh guys arsitektur bangunan masjid masjid ini arsitektur bangunan masjid masjid ini pasti buat teman-teman semua tertarik untuk segera mengunjungnya video masjid ini pengen tahu seperti apa bangunan masjid yang unik ini yuk langsung tonton videonya yaga es yang pertama ada masjid Andurumi jika kamu dari Jogja tujuan ke Solo atau sebaliknya masjid akan melewati masjid Andurumi masjid unik ini memiliki bentuk kubah yang menyerupai masjid Andurumi ini berada di Jalan Solo Candisari, Kalasan, Yogyakarta meskipun ukurannya tidak terlalu besar untuk menampung banyak jamaat masjid ini memberikan keteguhan bagi para pengendara untuk tinggal istirahat sejenak atau menjalankan ibadah salat sebelum melanjutkan perjalanan masjid yang kedua ada masjid Muhammad Cenggu saat pertama kali melihat masjid ini mungkin teman-teman akan mengira kalau itu kelenteng bukan masjid akibat bentuk dan warnanya yang menyerupai dengan kelenteng pintu masuk masjid Cenggu mirip pagoda dan terdapat rilif naga dengan lapas awal di puncaknya masjid ini dibuat untuk menghormati dan mengenang laksamana asal Cina yang beragama Islam yaitu laksamana Cenggu atau biasa disebut sang pokong beliau merupakan seorang laksamana yang juga ikut menyebarkan agama Islam di Indonesia pada masa kerajaan Majapahit pada tahun 1410 sampai tahun 1416 untuk mengenang jasa laksamana Cenggu warga Tionghoa Muslim membangun masjid arsitektur Tionghoa ini yang akhirnya diresmikan pada tanggal 13 Oktober tahun 2002 masjid yang berdiri di tanah seluas 21 x 11 meter ini memiliki bangunan utama seluas 11 x 9 meter dan dapat menampung kurang lebih 200 jamaah benar-benar perpaduan arsitektur yang sangat sempurna dengan memadukan dua kebudayaan berbeda antara Arab dan budaya asli Tionghoa yang ketiga ada Masjid 99 Kuba Makassar berdiri tak jauh dari pantai Losari Masjid 99 Kuba ini dengan aneka kubahnya nan berwarna cerah dan menakjubkan teramat mencuri perhatian menjelma menjadi ikon wisata baru di Makassar, Sulawesi Selatan Masjid ini sanggup menampung sekitar 10 ribu orang dibutuhkan dana sekitar 176 miliar rupiah untuk membangun masjid ini yang diarsiteki oleh Gubernur Jawa Barat, Frikuan Kamil Masjid 99 Kuba ini dibangun di atas lahan reklamasi pantai Losari bangunannya yang besar, jadi pemandangan barunan menakjubkan puluhan kubah kecil mengitari kubah utama dengan diameter paling besar yang berpusat di tengah bangunan masjid saat malam menyergap aneka warna tersebut kian hidup tak kalah lampu sorot ditembakkan tepat ke arah kubah-kubahnya nan menawan para pengunjung juga akan dimanjakan dengan atraksi air mancur yang terletak di depan masjid dan akan muncul selama 30 menit selepas maghrib yang keempat ada Masjid Kapal Semarang selain Masjid Agung Semarang ternyata ada satu masjid dengan arsitektur unik berbentuk kapal masjid ini dikenal dengan sebutan Masjid Kapal Bahtera Nabi Nuh masjid ini terletak tak jauh dari pusat kota Semarang tepatnya di Jalan Kiai Padat RT5 RW5 Kelurahan Podorejo Kecamatan Malian Kota Semarang Jawa Tengah masjid yang dibangun pada tahun 2015 ini sebenarnya bernama Masjid Safina Tunajah yang sempat viral di media sosial setelah diunggah oleh netizen pengunjung yang datang akan takut dengan keindahan masjid kapal ini tidak hanya itu suasana sekitar masjid dikelilingi pemandangan yang indah dengan hijaunya hamparan sawah dan area hutan yang menciptakan hawa sejuk masjid ini terdiri dari empat tingkatan bangunan tingkat pertama sebagai ruang pertemuan bangunan tingkat kedua dan ketiga sebagai tempat ibadah serta bangunan tingkat keempat sebagai tempat wisata untuk melihat pemandangan alam dari ketinggian yang kelima ada masjid haji sunarto masjid ini berbentuk kapal pesiar yang dibangun di atas bukit kampus di atas bukit dan ketika berada di atas masjid ini akan disajikan pemandangan lanskap kota semarang yang ciamik apalagi saat sudah tiba masjid ini akan terlihat tahan eksotis masjid itu dinamai dengan masjid haji sunarto nama warga yang menyumbang donasi terbesar pembangunan tempat ibadah yang menelan biaya 10,9 miliar rupiah tersebut dibangun dalam rentang waktu 13 bulan masjid tersebut terdiri dari 4 lantai lantai pertama hingga ketiga digunakan untuk tempat ibadah sementara lantai keempat adalah anjungan yang diguat detail menyerupai kapal asing roder tembuni, ruang navigasi, jendela bahkan detail-detail perawatan di kamar radio benar-benar bisa digunakan layaknya kapal sesungguhnya bagus yang ke enam ada masjid raya sumatera barat masjid raya sumatera barat menjadi salah satu tujuan wisata religius terkemuka di kota padang memiliki atak berbentuk gonjong pada empat sisinya yang mencerminkan bentuk rumah adat minar yakni rumah gadang masjid ini berbentuk persegi dengan luas bangunan 4430 meter persegi masjid raya terdiri atas 3 lantai dan dapat menampung 15.000 jamaat masjid ini resmi pertama kali digunakan pada 2014 salah satu ciri khas masjid raya sumber adalah bangunannya tidak memiliki tiang pada bagian tengah ruangan sehingga jamaat tidak terganggu saat melaksanakan ibadah masjid juga dilengkapi fasilitas lain seperti patah koran basnas sumber dewan masjid Indonesia dan LKTK serta ruangan serbaguna yang lampu menampung sekitar 300 orang jika ada seminar masjid raya sumber juga memiliki menara yang menjulang dengan ketinggian 85 meter menara tersebut hingga ketinggian 44 meter menggunakan lift sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan kota padang dari ketinggian untuk dinding masjid raya sumber berbentuk ukiran minar dengan rongga sehingga sirkulasi udara lancar dan terasa sejuk di dalamnya pada bagian depan ruang utama dina mengambil konsep seperti tempat batu hajar aswa di kabar dan dengan kaligrafi asma musnah di belakon depan karpet masjid raya sumber didatangkan langsung dari Turki masjid raya sumber dibangun dengan konstruksi ramah gempa sehingga jika ada bencana gempa dan tsunami lantai dua difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara yang ketujuh ada masjid askabul kahfi perut bumi al maghribi masjid pada umumnya berada di atas tanah atau bumi tapi tidak dengan masjid askabul kahfi perut bumi al maghribi yang berada di bawah permukaan tanah tuban jawa timur masjid bumi kini berada di dalam gua atau bisa disebut perut bumi sehingga tidak memiliki menara yang menjulang tinggi ataupun kubah yang besar megah yang bisa terlihat dari kejauhan ruangan dalam masjid benar-benar khas layaknya gua batu-batu stalaktif dan stalakmit membias ruangan masjid ukiran-ukiran kaligrafi islami yang biasanya berada di dinding masjid di sini diukir di dinding gua keunikan lainnya yang dimiliki oleh bangunan masjid perut bumi tersebut ialah kubahnya yang sejajar dengan tanah tidak seperti masjid pada umumnya yang justru menarik perhatian jamaah dengan kubahnya yang besar dan megah menariknya dulu masjid ini adalah kawasan tempat pembuangan sampah dan barulah diubah oleh Kiai Subcan Mubarok menjadi masjid yang seindah ini karena keunikannya pada bulan ramadhan yang tak jarang persiarah lokal dan wisatawan asing datang mengunjungi masjid ini masjid ini sebenarnya adalah sebuah pesantren yang berada di Turen Kabupaten Malang yang membuat unik adalah masjid tidak dibangun dalam waktu yang singkat hingga mencapai selas lantai ada tabar miring bahwa masjid ini dibangun dengan batuan jir karena orang-orang mengira masjid ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang membangun tapi sebenarnya masjid ini dibangun oleh santri dan jamaah pesantren untuk mencapai ke lantai atas tidak perlu khawatir karena di masjid ini juga disediakan lift dan ada banyak toko yang menjual berbagai macam oleh-oleh menarik yang dikelola para santri masjid Ibar tidak hanya arsitekturnya yang unik di masjid ini terdapat sebuah kolam renang dan dilengkapi perahu yang dipususkan untuk wisatawan atas di dalam komplek pesantren ini juga terdapat beberapa jenis minatang seperti monyet, kijang, buru, tayang, kelinci dan lain-lain bisa digunakan untuk wisata edukasi buat anak-anak bagus, 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 guys, arsitektur aku singka negara Indonesia semua sahabatku yang ke-9 ada Masjid Al-Yirsyah di Batu bangunannya Umi, Megar dan Koko masjid yang memiliki arsitektur yang memukau Umi langsung menyambat penghargaan prejeksi tingkat dunia desain masjid dirancang mirip takbah warna dasarnya abu-abu penataan batu batah pada keseluruhan timnik terlihat sangat mengagungkan batu batah disusun berbentuk umbang atau celahi antara batas solid pembangunan masjid ini diarsitekti oleh Ridwan Kamil dia menciptakan desain unik sebuah masjid yang memanfaatkan sinar matahari masjid ini tidak memiliki tiang atau pilar di tengah untuk menopang atap sehingga terasa begitu luas hanya empat sisi dinding yang menjadi pembatas sekaligus penopang atapnya yang ke-10 ada masjid al-jabar di Bandung masjid ini akan menjadi masjid yang besar dan megah dan bakal menjadi tujuan banyak wisatawan namanya masjid al-jabar adapun nama al-jabar dipilih dari salah satu di antara 99 asmaul musnah yang artinya maha gagah maha kuasa masjid yang sedang dibangun ini diperkirakan berkapasitas 60.000 jamaah masjid ini dibangun di atas danau buatan sehingga sering disebut juga dengan masjid terapung gedebagi masjid ini juga akan dilengkapi beragam fasilitas untuk kegiatan dakwah islam seperti museum masjid ini juga direncanakan akan menjadi pusat kesekretariatan ormas islam di provinsi Jawa Barat dan museum Al-Quran danau buatan yang dibangun paralel dengan pembangunan masjid juga memiliki fungsi pengendali banjir, sumber air, dan konservasi habitat bagaimana masjid ini juga menemukan masjid yang merupakan masjid dan maka masjid ini juga merupakan masjid yang merupakan masjid dari Indonesia saya menemukan masjid ini sangat merupakan masjid ini sangat merupakan masjid sangat merupakan masjid dan memperbaikan masjid ini dan memperbaikan masjid ini dan memperbaikan masjid ini dan memperbaikan masjid ini They are all talented peoples, they are all creative peoples, they are to dreamy peoples, they love, they love, they love to develop their countries, their cities, their countries, their cities, everything, wow, they are very hardworking peoples. This is the example, this is the example Indonesian people how, Indonesian people how talented and how creative people, this video is the great example because you see the tan beautiful mosque Indonesian, how beautiful, this is absolutely the international quality for design and architecture guys, this is the, they are Indonesian people's talented expression guys, I love it, I love it, I love it, I enjoy it. This video search me from Indonesia, dear brothers Muhammad Fadil, thank you dear brothers Muhammad Fadil for suggesting me such beautiful videos, I enjoyed it, thank you as to it my channels and dear brothers and sisters from Indonesia, 70% viewers in my channels, not yet subscribe my channels, please I request to you dear regular viewers, if you can, you can subscribe my channel and turn on bell notification to enjoy all kinds of, all kinds of trendings and beautiful videos. And if you have any special videos, you also can write the comment section below, your favorite videos, your most beautiful videos, and I also can take bars or two from Bangladesh and I share my opinion, my review, my reaction as Bangladeshi, how I feel, this is my daily job guys, I need your support also. So guys, Indonesian, very nice, very nice, very nice, Mashallah, most beautiful and 10 most architects are beautiful, architecture, Indonesian local language say, architecture, architecture, Indonesian local people say, architecture, good, 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 very good guys, guys, no more today, I am going to be finished in these videos for today's, see you next videos, And I request to you dear brothers, please don't forget, don't forget, don't forget, big thumbs up my channel, and turn on bell notification to get daily update videos, and then, don't shy to write your comment, your opinion, your reaction, your suggest, your advice, don't shy to write the comment section below, and it makes me appreciate also. Best no more today's, see you next video, bye bye. Bye bye.